Di studio juga sudah ada Anggi, salah satu dari produser atau sutradara yang membuat film berjudul Asal Tak Ada Angin. Nah Anggi, pertama kenapa Anggi tertarik untuk mengangkat kisah hidup Mak Kamek dan Ibu Rini? Ini seperti kembali ke masa kecil saya ketika saya tinggal di desa kecil Jogja dan dulu 25 tahun lalu mungkin ketoprak itu menjadi salah satu kesenian yang memang selalu dinanti setiap 17 Agustus atau hajatan orang-orang kaya di desa saya gitu. Setelah 20 tahun saya tidak melihat itu lagi gitu. Akhirnya saya menemukan kelanan praktik budaya mungkin sekitar 4 atau 5 tahun lalu dan kemudian mulai menulis tentang ketoprak ini gitu. Awalnya sih saya menulis cerita fiksi dari ketoprak Tobong ini, kemudian setelah kemudian bertemu dengan Nia Dinata untuk kemudian diberi kesempatan untuk membuat film dokumenternya saya mulai berinteraksi lebih dekat dan lebih dekat lagi. Tapi kemudian Anda fokus pada pemeran utamanya yaitu Mak Kamek dan Ibu Rini, apa yang Anda lihat istimewa dari dua tokoh ini? Mbak Rini buat saya adalah perempuan karena perempuan paling muda disana gitu kemudian juga paling progresif dia sering menyanyi di luar ketoprak untuk karena ketoprak kemudian penontonnya sedikit di beberapa masa penontonnya sedikit. Kemudian Mbak Rini pergi berkesenian yang lain untuk menyokong ekonominya gitu menyanyi dan saya pikir Mak Kamek adalah orang yang merekam semua hal di ketoprak ini gitu. Mak Kamek orang yang sangat setia gitu, tidak pernah berniat untuk meninggalkan telan abakti budaya dari awal dia bergabung gitu dalam keadaan yang paling buruk sekalipun gitu. Dan Mak Kamek juga orang yang diam gitu, tidak pernah membuat permusuhan apapun kepada orang-orang di dalam ketoprak dan menjadi tempat curhat untuk semua orang yang di ketoprak gitu. Dan yang paling mengagumkan buat saya karena Mak Kamek itu seorang organizer yang sangat handal dibalik sebuah keterburukan ketoprak. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan melalui film Asal Tak Ada Angin? Saya pikir energi terbesar dari seorang pelakon yang dipanggung adalah penonton. Saya berharap sekali ini bukan saja menjadi tontonan, tapi orang menjadi tergerak untuk sekedar menonton ketoprak gitu. Karena itu satu-satunya energi mereka gitu, penonton. Bukan uang sepertinya. Ketika lebih banyak penonton ada di kursi-kursi seperti ini, pasti mereka akan lebih berenergi gitu. Baik, terima kasih Anggi. Mak Kamek dan Ibu Rini dengan semangat masih ingin mempertahankan kegiatan berkesenian. Tetapi apakah mereka mampu mempertahankan ketoprak, tobong, tempat mereka menggantungkan hidup untuk terus berkelanjutan? Ikuti terus GKND. Apakah setiap hari ada penonton? Kadang ada, kadang enggak. Terus yang paling sedikit? Belum, enggak ada yang beli tiket. Terima kasih telah menonton!